Kelainan mata yang lain adalah glaucoma. Glaucoma ini terjadi akibat terjadinya peningkatan tekanan intraokular. Jadi tekanan di dalam bola mata meningkat. Nah peningkatan tekanan intraokular itu bisa disebabkan oleh terjadinya overproduksi aqueous humor. Karena aqueous humor itu dihasilkan oleh prosesus siliaris, kemudian sekretenya dikeluarkan ke kompartemen anterior ini. Nah kalau terjadi overproduksi aqueous humor, maka tekanan di dalam bola mata akan meningkat. Nah peningkatan tekanan intraokular juga bisa disebabkan oleh tersumbatnya saluran sklem yang berfungsi menyalurkan kelebihan aqueous humor yang ada di kompartemen ini. Jadi kalau saluran sklem ini tersumbat, sementara produksi aqueous humor tetap terjadi, maka akan terjadi peningkatan jumlah aqueous humor di kompartemen mata ini. Nah itu yang akan meningkatkan tekanan intraokular. Nah kalau terjadi peningkatan tekanan intraokular itu, maka itu dapat menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah yang melayani jaringan mata. Nah pembuluh darah yang tersumbat tadi tidak bisa menghantarkan nutrian ke jaringan-jaringan mata, sehingga jaringan mata akan kekurangan nutrian. Dan itu akan berujung pada matinya sal-sal yang kekurangan nutrian tersebut. Nah yang bisa terdampak adalah retina, termasuk cakram optik dan sarap optik. Jadi kalau jaringan ini tidak mendapat suplai nutrian yang memadai, misalnya karena tersumbatnya pembuluh darah yang melayani bagian ini, maka jaringan-jaringan, sel-sel pada jaringan ini akan mati. Dan itu yang menyebabkan glaucoma tadi. Nah oleh karena itu pemeriksaan kesehatan mata terkait dengan tekanan intraokular mata, terkait dengan kesehatan sarap optik, itu harus dilakukan secara berkala. Sehingga penyakit ini bisa diatasi sebelum berkembang lebih jauh. Nah penyakit yang lain yang terkait dengan mata adalah katarak. Katarak sendiri adalah terjadi akibat kaburnya lensa. Kaburnya lensa mata itu bisa disebabkan oleh terbentuknya protein jenis lain di dalam jaringan lensa. Karena lensa mata itu jernih karena dia punya protein kristalin. Nah kalau jaringan mata itu mensintesis protein lain selain kristalin, maka jaringan lensa itu akan kabur. Kalau kabur kemudian nanti bayangan yang sampai di retina juga akan kabur. Nah untuk mengatasi katarak harus dilakukan operasi pengangkatan lensa yang kabur tadi. Lensanya bisa diganti, bisa tidak. Kalau diganti, diganti dengan lensa buatan. Jadi kapsula bagian posterior lensa tetap dipertahankan, jadi hanya lensanya yang diangkat. Nanti kalau kemudian mau diganti dengan lensa buatan, lensa buatan itu tinggal disisipkan pada kapsula posterior yang tersisa itu. Itu tentang katarak. Yang lain adalah macular degeneration. Rusaknya sel-sel yang menyusun macula lutea. Macula lutea itu adalah bagian dari retina yang berfungsi untuk ketajaman penglihatan. Kalau Anda masih ingat, macula lutea itu kaya dengan sel-sel fotoreseptor yang berbentuk konus. Nah, kalau kemudian jaringan macula lutea itu rusak, maka bagian macula lutea ini tidak bisa menangkap bayangan. Sehingga muncul kondisi seperti pada gambar ini. Ada retina degeneration. Jadi, rusaknya jaringan retina bisa disebabkan oleh diabetes misalnya. Ini adalah spot-spot yang hitam. Ini adalah bagian dari jaringan retina yang rusak. Rusak, kemudian tidak bisa menangkap bayangan. Jadi, spot-spot hitam ini adalah bagian retina yang sudah rusak. Dan rusaknya bagian ini bisa dipicu oleh terjadinya diabetes. Penyakit mata yang lain adalah trakoma. Trakoma itu terjadi akibat adanya infeksi mikroba yang disebut dengan chlamydia trakomatis yang menginfeksi sel-sel epitel cornea. Jadi, sel-sel epitel cornea terinfeksi oleh mikroba chlamydia trakomatis. Nah, nanti jaringan epitel cornea yang terinfeksi itu akan luka dan bekas lukanya itu akan meninggalkan jaringan parut pada cornea. Sehingga kemudian cornea tidak bisa melewatkan bayangan sampai ke retina. Sehingga penglihatan akan terganggu atau mungkin hilang sama sekali. Itu tentang trakomat. Nah, yang lain, yang terakhir adalah neonatal gonoreal ophthalmia. Neonatal gonoreal ophthalmia ini adalah penyakit yang bisa berujung pada terjadinya kebutaan akibat terjadinya infeksi pada mata oleh bakteri yang disebut dengan Neisseria gonorei. Nah, hal ini bisa terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu penderita gonorei. Jadi, kalau ibunya penderita gonorei, kemudian bayinya dilahirkan secara normal, artinya lahir dengan keluar melalui saluran reproduksi. Maka kemudian saluran reproduksi yang terinfeksi gonorei itu akan memindahkan bakteri gonorei-nya ke bayi yang melewatinya, ke mata bayi yang melewatinya. Sehingga jaringan mata bayi akan terinfeksi dengan Neisseria gonorei ini. Nah, untuk mengatasinya, bayi yang baru lahir dari ibu yang menderita gonorei itu bisa diobati dengan menggunakan silver nitrat, bisa menggunakan tetrasiklin, bisa menggunakan eritromisin untuk menghancurkan kuman gonorei-nya, sehingga tidak mengganggu jaringan mata bayi yang baru dilahirkan itu. Nah, itu kuliah tentang visual system. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih.